Mari dengan hati yang bersyukur memuji Tuhan Tuhan Yesus, Allah cinta pada saya Oh, gilanglah Dia girangkan ku, oh dia girangkan ku Ku bersuka sebab dia girangkan ku Dia girangkan ku, oh dia girangkan ku Ku bersuka sebab dia girangkan ku Dia girangkan ku, oh dia girangkan ku Ku bersuka sebab dia girangkan ku Dia girangkan ku, oh dia girangkan ku Ku bersuka sebab dia girangkan ku Ku bersuka sebab dia girangkan ku Ku bersuka sebab dia girangkan ku Haleluya, shalom, selamat bertemu kembali bagi seluruh pendengar MySalfa Podcast Korps 4 Surabaya. Sungguh suatu kebahagiaan ketika saya boleh mendapatkan kesempatan untuk dapat mengisi ruang kesaksian di MySalfa Podcast pada hari ini. Dalam dua tahun terakhir, kita semua memahami dan bahkan mengalami bahwa selama pandemi ini mempengaruhi begitu banyak sudut dalam kehidupan kita. Termasuk kami sekeluarga dan saya secara pribadi, kami boleh diberikan kesempatan untuk ikut merasakan bagaimana pandemi ini mempengaruhi kami. Sejak 2019, ketika pandemi ini sudah terjadi, ada begitu banyak kekhawatiran yang mengisi dalam hati saya. Bagaimana jika saya terkena COVID, bagaimana pengaruhnya terhadap keluarga saya, terutama untuk suami saya, yang memang secara fisik memiliki beberapa penyakit, yang ini pasti akan memperberat keadaan jika sampai terpapar COVID. Apalagi dengan saya yang memang harus terlipat langsung dalam pelayanan dan berada di dekat dengan pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID. Tetapi puji dan syukur kepada Tuhan bahwa kekhawatiran saya semua itu tidak terjadi. Dari beberapa varian yang ada, ledakan terjadi pada varian Delta, di mana begitu banyak pasien yang sakit, begitu banyak orang yang terpapar, semua rumah sakit penuh, dan keadaan pasien begitu jelek sampai sesak dan lain-lain. Dan ini menjadi kekhawatiran yang sangat besar dalam kehidupan saya secara pribadi. Saya mencoba untuk membuat beberapa skenario bagaimana jika saya atau salah satu di antara kami terpapar pada varian Delta. Tetapi dari setiap skenario yang saya coba buat, tidak ada satupun yang menjadi satu solusi dan menjadi suatu jawaban. Pada akhirnya saya menyerah dan saya hanya mengatakan, jadilah seturut kehendakmu. Ketika saya berangkat kerja, maka yang saya utarakan adalah, jadilah seturut kehendakmu. Tuhan jaga dan lindungi. Ketika pulang dari tempat kerja, saya sampaikan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Selain doa-doa yang kami naikkan dan permohonan kepada Tuhan, maka kami juga merubah beberapa pola dan kebiasaan di rumah kami. Kami mulai mengatur, karena saat itu yang banyak kontak dengan dunia luar adalah saya, maka kami mulai mengatur di mana saya harus duduk, bagaimana kami membagi ruangan di rumah. Jadi saat itu saya ajarkan kepada suami dan anak-anak, bahwa ketika kita akan duduk bersama, maka saya harus melawan arah angin. Suami dan anak-anak harus duduk di dekat jendela atau pintu keluar masuk udara atau membelakangi kipas angin. Supaya ketika saya yang kemungkinan besar akan mudah terpapar. Ketika saya terpapar, itu tidak akan memberikan dampak kepada mereka. Bahkan kami mulai untuk memisahkan ruangan-ruangan di mana tempat kami tidur. Sehingga pada saat delta, kami sudah menempat di kamar masing-masing dan kami menghindari kontak. Dan puji syukur kepada Tuhan, kami bisa melalui varian delta dan kami tidak terpapar pada waktu itu. Tetapi ketika varian Omicron sudah mulai meluas, mulai ada pelonggaran-pelonggaran dan ternyata kami mendapat kesempatan melalui anak kami, Mose harus terkonfirmasi terlebih dahulu dan kami berdua harus dikarantina. Awalnya hanya anak kami yang mengalami demam tinggi, sudah mulai batuk, pilek. Kemudian kami periksakan untuk antigen, ternyata positif dan hasil PCR-nya juga ternyata positif. Pada hari yang sama, kami berdua pergi periksa antigen, tetapi kami berdua memang negatif untuk antigen. Kami sudah memikirkan bagaimana caranya supaya tidak sampai meluas saya dan juga bapaknya tidak sampai kena varian Omicron. Karena saya masih tetap menjaga supaya bapaknya jangan sampai terpapar karena ini pasti akan memberikan dampak yang sedikit berbeda karena memiliki latar belakang penyakitnya. Tetapi Tuhan menghendaki lain karena mau tidak mau meskipun kami terpisah tetapi Mose masih memerlukan saya untuk bisa merawat dia di rumah. Setelah tiga hari Mose terkonfirmasi, hari kelima sebelum saya masuk kerja saya harus periksa antigen dan ternyata hasilnya positif. Dan dilanjutkan dengan pemeliksaan PCR. Karena saya positif, saya minta bapaknya untuk periksa antigen lagi. Tetapi antigennya masih negatif karena saya tidak ingin mengambil resiko sehingga sudah kita PCR sekalian. Sebelum saya periksa antigen dan hasilnya positif, memang dua hari sebelumnya saya merasakan bahwa badan saya begitu luar biasa. Saya demam, kemudian tulang-tulang saya sangat sakit, saya tidak mampu untuk beraktifitas. Ketika saya dan Mose sudah terkonfirmasi, maka kami berdua sudah mulai ada di dalam satu kamar. Dan bapaknya yang ada di kamar yang berbeda. Ketika hasil PCR keluar, didapatkan bahwa bapaknya juga terkonfirmasi. Setelah terkonfirmasi, baru dia mengalami satu keluhan yang memang merasakan badannya sedikit tidak nyaman. dan saat itu saya bawa untuk ke rumah sakit. Di rumah sakit sudah dilakukan screening, pemeriksaan foto, dan di situ didapatkan memang sudah ada infeksi pada paru-parunya. Duternya menyarankan untuk beliau dirawat, tetapi saat itu beliau menolak. Beliau ingin tetap tinggal di rumah. Saya sudah memberikan pengertian untuk beliau bisa dirawat, tetapi tetap beliau menolak dengan keras. Sehingga pada akhirnya, kami harus menandatangani surat penolakan untuk korname, dan segala resiko akan menjadi tanggung jawab kami. Saat itu, saya tidak bisa menerima keputusan yang dia ambil. saya begitu marah, saya kecewa, karena saya ingin memberikan yang terbaik, tetapi kenapa tidak bisa memahami ini. Ketika sampai di rumah, kami melakukan segala sesuatunya, obat-obatan semua kami berikan, kami minum, dan luar biasa support dari tetangga yang ada di rumah, teman-teman yang ada di rumah sakit, bahkan sampai setiap hari, kami bingung bagaimana kami bisa menghabiskan setiap perbekalan yang dikirim untuk kami. Selama 10 hari, kami ada di rumah, kami menjalani karantina, dan selama menjalani karantina ini, ternyata kondisi suami saya tidak menjadi lebih baik. Tetapi, beliau masih tetap berkeras tidak ingin dirawat di rumah sakit. Yang saya lakukan sepanjang hari hanyalah berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Suara nafas dari suami saya sudah mulai ada penyempitan, sedikit aktivitas, sudah nampak bahwa nafasnya sudah mulai cepat, dan ini menjadi satu kekhawatiran tersendiri untuk saya. tapi puji Tuhan karena pada waktu itu sebenarnya kami memiliki beberapa alat kesehatan, salah satunya oksimetri yang memang sebenarnya itu sudah biasa dia gunakan, tetapi pada saat itu oksimetri itu sudah ada di anak kami yang ada di Jakarta. Karena pada waktu itu ketika dia terkonfirmasi, dia mengeluhkan sesak dan semua rumah sakit penuh pada saat varian Delta sehingga kami kirimkan beberapa obat dan alat kesehatan untuk dia bisa memantau diri sendiri. Dan saya menganggap bahwa itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Ketika pada saat kami sekeluarga terkonfirmasi dari varian Omikron dan kalau saat itu oksimetri ada di rumah mungkin itu akan menambah kepanikan kami karena kami akan melihat angka di oksimetri itu saturasinya mungkin turun dan itu akan membuat kami panik tetapi puji Tuhan alat itu tidak ada di rumah sehingga kami memiliki keyakinan dan berserah dan tidak merasa panik karena angka-angka yang dikeluarkan di situ. Puji Tuhan setelah tujuh hari saya dilakukan pemeriksaan PCR lagi dan hasilnya sudah negatif dan karena saat varian Omikron tidak diperlukan lagi untuk pemeriksaan PCR berikutnya asalkan sudah menyelesaikan karantina selama 10 hari maka itu sudah cukup sehingga pada akhirnya setelah 10 hari menjalani karantina kami semua sudah boleh dinyatakan sembuh hasil PCR saya negatif saya boleh bekerja kembali mose sudah pulih bapaknya sudah sehat kembali dan luar biasa Tuhan memelihara kami ini kesaksian yang kami boleh sampaikan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian dan ada satu firman Tuhan yang menjadi penguatan untuk kami dari Yesaya 43 ayat yang kedua apabila engkau menyeberang melalui air aku akan menyertai engkau atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan apabila engkau berjalan melalui api engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau inilah satu dari sekian banyak pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami dari setiap tantangan setiap kesulitan kami boleh melalui itu oleh karena penyertaan Tuhan biarkanlah kita akan tetap mengingat mensyukuri bagaimana Tuhan sudah berkarya dalam kehidupan kita kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian dan ini boleh menguatkan kami mengingatkan kami akan kebesaran dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami terima kasih shalom Tuhan Yesus memberkati kita sekalian amin terima kasih Dulu Kau menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu Terima kasih telah menonton!